Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Ba'iro akan Untak Al-Ba'iro akan Untak Sedemikian agungnya Rasulullah Itu beliau Punya ternak itu Apa namanya Beliau sendiri yang turun tangan Memberi makan Itu Rasulullah Jadi untanya diberi makan Waya kumuh Dan menyapu Siapa Nabi Waya kumuh Dan menyapu Siapa Nabi Al-Ba'ita akan rumah Al-Ba'ita akan rumah Ya Ya nyapu Rasulullah Waya ksifu Dan menjahit Siapa Rasul Waya ksifu Dan menjahit Siapa Rasul Atau Nabi Menjahit An-na'la akan Sendal An-na'la akan Sendal Jadi kalau sendalnya Patah ya Yang nyambung Atau sendalnya Gimana ya Dijahit oleh Rasul Padahal Rasulullah itu Pribadi yang luar biasa Tapi sendal Ketika copot Ya dibenerin sendiri Waya kumuh Dan menambal Siapa Rasulullah Nambal Siapa Rasul Menambal Atau Ba'akan Pakaian Atau Ba'akan Pakaian Sarungnya Bolong Ya ditambal Ya Bajunya Bolong Ya ditambal Itu Rasulullah Enggak bolong sedikit Dibuang Enggak Ini mau Kalau dari jemuran Jatuh Terus enggak mau Ngambil Ini enggak Rasulullah Banget ini Rasulullah mah Pakaian Sobek Ya ditambal Dijahit Oleh Rasulullah Jadi enggak Pernah Rasul Itu sifatnya Tidak pernah Memubadirkan Sesuatu Itu enggak Pernah Kalau masih layak Pakai Ya dipakai Kalau bolong Atau sobek Ya dijahit Ya dijahit Ditambal Itu Rasulullah S.A.W. Wayahlubu Dan memerah Siapa Rasulullah Wayahlubu Dan memerah Siapa Rasulullah Asyata Asyata Akan Kambing Asyata Akan Kambing Ya Susunya Kambing Itu kan Bisa diminum Namanya Kambing Etawa Ya Kambing 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 apa Sajalah Itu Kalau Susunya Diperah Bisa keluar Susunya Sama Kayak Sapi Itu Rasulullah Biasa Merah Susu Kambing Itu Padahal Kalau kita Pikir-pikirkan Hal-hal yang Sepele Itu Makanya Suami Idaman Banget Rasulullah Kalau Dulu Barangkali Ada Piring Ada Gelas Barangkali Rasulullah Juga Sering Cuci Piring Nyupir Sering Cuci Gelas Barangkali Karena Zaman Dulu Belum Ada Kayak Gitu Barangkali Tapi Kalau Pakaian Sobek Dijahit Wayakulu Dan Makan Siapa Rasulullah Makan Siapa Rasulullah Ma'al Khadimi Bareng 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 Bersama Dengan Khadim Dengan Pembantu Ma'al Khadimi Bareng Beserta Dengan Pembantu Wayat Hanu Dan Apa itu Nguleni Nguleni itu apa Jadi terigo Diberi air Terus kemudian Diremas Remas Itu Supaya Jadi Roti Namanya Yat Hanu Nah Wayat Hanu Dan Ngadoni Ngadoni Mengadoni Membuat Adonan Atau Ngadoni Siapa Rasulullah Ma'ahu Beserta Dengan Khadim Beserta Dengan Khadim Ida A'ya Apabila Kecapean Siapa Khadim Apabila Kecapean Siapa Khadim Kalau Capek Ya Dibantu Wakana Dan Ada Siapa Rasulullah Itulah Yamna'u Itulah Yamna'u Tidak Menghalangi Itulah Yamna'u Tidak Menghalangi Hu Akan Rasulullah Apa Al-Haya Usifat Malu Apa Al-Haya Usifat Malu Tidak Menghalangi Ayyah Mila Akan Hendaknya Membawa Siapa Rasulullah Ayyah Mila Akan Hendaknya Membawa Siapa Rasulullah Bidu'atahu Akan Barang-barangnya Rasulullah Bidu'atahu Akan Barang-barangnya Rasulullah Minasuki Dari Pasar Minasuki Dari Pasar Ila Ahlihi Ke Keluarganya Rasulullah Ila Ahlihi Kepada Keluarganya Rasulullah Ya Itu Masya Allah Seorang Nabi Kiainya Kiai Ulamanya Ulama Nabi Sayyidul Ambiya Walmursalin Itu Kalau Ke pasar Beli Sayuran Beli Kangkung Beli Bayem Ya Dicangking Sendiri Rasulullah Bawa Ke rumah Ya Sendiri Yang Keng Zaman Dulu Gak Ada Kresek Adanya Apa Gitu Ya Dibang Pulang Dari Pasar Neng Teng Kangkung Ya Biasa Rasulullah Kalau Makanan-makanan Yang biasa Terkenal Pada Zaman Dulu Itu Namanya Kayak Labuh Labuh Siem Labuh Labuh Besar Itu Itu Dibawa Rasulullah Biasa Dari Pasar Jadi Rasulullah Padahal Orang yang Sangat Pemalu Tapi Kemudian Kalau Urusan Yang Hak Urusan Yang Hak Bahwa Apa Namanya Barang-barang Yang dibeli Oleh Rasulullah Sayuran Dari Pasar Rasulullah Pulang Bawa Sayuran Biasa Gak Malu Santriputra Suruh Ke Depan Bawa Payung Aja Gak Mau Kayak Perempuan Bawa Payung Kayak Perempuan Bawa Payung Ya Gak Apa Wa Yusofihu Dan Menyalami Siapa Rasulullah Menyalami Siapa Rasulullah Al-Ghaniyah Akan Orang Kaya Al-Ghaniyah Akan Orang Kaya Wal-Fakirah Dan Orang Miskin Wal-Fakirah Dan Orang Miskin Gak Pernah Pilih Pilih Wayusallimu Dan Salam Siapa Rasulullah Mesalam Siapa Rasulullah Mubetadian Dalam Keadaan Memulai Mubetadian Dalam Keadaan Memulai Gak Gengsi Ketemu Teman Langsung Mulai Assalamualaikum Walayah Kiru Dan Tidak Pernah Menghina Tidak Pernah Meremehkan Siapa Rasulullah Ma'akan Sesuatu Ma'akan Sesuatu Du'aya Yang Diundang Siapa Rasulullah Do'aya Yang Diundang Siapa Rasulullah Ilaihi Kepada Ma' Ilaihi Kepada Ma' Walau Ilah Hashafit Tamri Walaupun Kepada Serendah Rendahnya Korma Kering Ya Itu Rasulullah Tidak Pernah Meremehkan Makanan Gak Pernah Korma Yang Korma Hashafit Itu kan Korma Yang Rendahan Korma Kering Tapi Rendahan Korma Tingkat Tingkatan Yang Paling Baik Adalah Korma Najwa Korma Korma Nabi Di Madinah Nah yang Remeh-remeh Korma Banyak Korma Korma Tingkatan Kuasa Kelasa Nah Rasulullah Walaupun Dia undang Sumpah Diundang oleh Tetangga Untuk Makan Makanan Seadanya Sampai Korma Paling Kering Dan Maaf Gak Enak Itu Tetap Rasulullah Biasa Biasa Dimakan Barangkali Kalau kita Sumpah Diundang Kesiapa Kemudian Diberi Makan Teri Atau Kangkung Atau Apa Ya biasa Dimakan Gak pernah Gimana Gimana Itu Rasulullah Tidak Pernah Meremehkan Maka Makanan Apalagi Makanan itu Adalah Makanan Suguhan Disuguhkan Rasul Sebagai Tamu Orang yang Diundang Pernah Suatu ketika Rasulullah Kalau dalam Cerita itu Rasulullah Diundang Diundang Kemudian Diberi Makanan Diberi Buah-buahan Kemudian Begitu Dicipi oleh Rasulullah Rasulullah Merasakan Buah itu Sangat Sangat Asam Banget Ya Gak tau Kalau disana Apa gitu ya Kalau disini Apa Cermai gitu ya Asam Banget Begitu Yang memberi Hadir disitu Kemudian Rasulullah Mencicipi Disicipi satu Kemudian Rasulullah Senyum Sama orang Yang memberi Dimakan Lagi Dimakan Lagi Dimakan Sampai Habis Sampai Habis Sahabat Sahabat Kemudian Pada Keheranan Rasul Biasanya Bagi-bagi Rasul Biasanya Bagi-bagi Ini mah Diberi oleh Oleh Seseorang Oleh Seseorang Makanan Ternyata Kemudian Dimakan Dimakan Dan sampai Habis Kalau makan Satu biji Kemudian Senyum Sama orang Yang bedah Seperti itu Sampai Setelah Orang yang Memberi Apa namanya Pergi Kemudian Para sahabat Bertanya Rasul Itu Makanan Kenapa Engkau Habis Kan Kita Gak Bagi-bagi Kita Gak Bagi-bagi Dan Kenapa Engkau Makan Semua Dan Senyum Lagi Senyum Lagi Sama orang Yang memberi Tadi Akhirnya Rasulullah Menjawab Saya takut Takut Kalau saya Bagikan Kalian Semua Kalian Pasti Akan Mencibir Makanan Tadi Mencibir Bahkan Barangkali Akan Ngomong Yang Gangga Sama orang Yang memberi Hadiah Rasulullah Karena Makanannya Terlalu Asam Dihabiskan Sama Rasulullah Jadi Gak Pernah Layah Kirum Madu Ya Ilahi Walau Ilah Hasya Fit Sangat Luar Biasa Itu Rasulullah Pernah Suatu Ketika Siti Aisyah Membuat Minuman Untuk Rasulullah Jadi Barangkali Karena Keburu Yang Seharusnya Gula Ditaruh Di Gelas Malah Salahan Garam Yang Yang Ditaruh Di Rasulullah Dikublo Kublo Kemudian Disuguhkan Diminum Oleh Rasulullah Begitu Diminum Rasulullah Hanya Senyum Diminum Dan Ternyata Dihabiskan Oleh Rasulullah Segelas Air Ternyata Airnya Air Akhirnya Siti Aisyah Itu Heran Rasulullah Itu Biasanya Kalau Minum Kalau Minum Dengan Siti Aisyah Itu Barengan Dengan Siti Aisyah Itu Barengan Dan Kemudian Bekas Minumnya Siti Aisyah Itu Diminum Oleh Rasulullah Disitu Ini kok Tumben Rasulullah Menghabiskan Air Akhirnya Siti Aisyah Penasaran Kemudian Sisa Bekas Sedikit Lagi Diminum Dan Ternyata Asinnya Luar biasa Suami Idola Banget Itu Masya Allah Jadi Kalau Kita Kan Barangkali Sudah Habis Istri Sama Kita Ngapain Gue Konsen Banget Tapi Rasulullah Enggak Jadi Tidak Mau Sama Sekali Mengecewakan Orang Tujuan Rasulullah Menutupi Agar Supaya Siti Aisyah Sama Sekali Enggak Tahu Bahwa Itu Adalah Air Garam Diminum Malah Siti Aisyah Jadi Penasaran Ada Siti Sedikit Diminum Ternyata Asin Salah Memberi Memberi Gula Malah Garam Yang Itu Rasulullah Wakana Dan Ada Siapa Rasulullah Itu Hayyinal Mu'nati Orang Yang Murah Biaya Hidupnya Itu Hayyinal Mu'nati Orang Yang Murah Biaya Hidupnya Masya Allah Artis-artis Zaman Sekarang Masya Allah Kamu Tahu Nggak Itu Istrinya Siapa Denny Cagor Denny Cagor Siapa Namanya Sebulan Itu 100 Juta Ya Uang Belanjanya 100 Juta Sebulan Rasulullah Hayyinal Mu'na Orang Yang Murah Biaya Hidup Nggak Rupa Rupa Nggak Seadanya Sederhananya Padahal Itu Gunung Gunung Bagaimana Itu Kalau Dalam Syair Burdat Bagaimana Itu Gunung Gunung Itu Menawarkan Diri Untuk Menjadi Emas Buat Rasulullah Coba Gunung Uhud Sebesar Itu Kalau Jadi Emas Untuk Rasulullah Gimana Ya Kalah Nabi Sulaiman Tapi Rasulullah Tidak Maha Biaya Hidupnya Itu Sangat Murah Nggak Mau Yang Maha Sederhana Sangat Sangat Bersan Itu Rasulullah Ya Layinal Huluki Orang Yang Sangat Lemes Sangat Apa Tuhan Lentur Sangat Apa Lemah Lembut Ya Lemah Lembut Orang Yang Sangat Lemah Lembut Karim At-tabi'ati Orang Yang Sangat Mulia Wataknya Orang Yang Sangat Mulia Wataknya Jamilal Mu'asyaroti Orang Yang Sangat Baik Pergaulannya Jamilal Mu'asyaroti Orang Yang Sangat Baik Pergaulannya Tolqal Wajhi Orang Yang Sangat Sumringah Wajahnya Orang Yang Sangat Sumringah Wajahnya Orang Kan Kalau Dengan Orang Lain Kelihatan Ceria Sumringah Ilah Ini Nyenengin Lain Dengan Orang Yang Wajahnya Ditekuk Ngeselin Merkeduang Ini Walaupun Bukan Dia Itu Bukan Kita Tapi Melihat Wajahnya Yang Cemberut Kita Kesel Orang Sumeh Kalau Bahasa Jaya Sumeh Sumeh Ceria Pembawaannya Senang Dilihat oleh Orang Lain Menyenang Menyenangkan Itu Rasulullah Tol Qal Wajah Basaman Rasulullah Adalah Orang Yang Selalu Tersenyum Orang Yang Selalu Tersenyum Min Gheri Dohkin Dengan Tanpa Tertawa Senyum Rasulullah Kalau Dohkin Kan Ketawa Bersuara Itu Dohkin Kalau Basam Itu Senyum Senyum Mahzuna Orang Yang Sering Kali Susah Hatinya Tapi Min Gheri Abusin Dengan Tanpa Cemberut Min Gheri Abusin Dengan Tanpa Cemberut Sering Susah Hati Susah Hati Memikirkan Umatnya Susah Hati Memikirkan Segala Gala Tapi Tidak Pernah Cemberut Rasulullah Ya Sedikit Lagi Mutawad Rasulullah Adalah Orang Yang Tawadu Tawadu Min Gheri Madalatin Dengan Tanpa Ada Kehinaan Min Gheri Madalatin Dengan Tanpa Ada Kehinaan Tawadu Jawadan Rasulullah Adalah Orang Yang Sangat Dermawan Sangat Dermawan Min Gheri Sarofin Dengan Tanpa Berlebihan Min Gheri Sarofin Dengan Tanpa Berlebihan Rok Rasulullah Adalah Orang Yang Tipis Hatinya Mudah Ternyuh Mudah Tersentuh Sekali Hatinya Rohiman Orang Yang Sangat Kasih Sayang Bikuli Muslimin Terhadap Setiap Orang Muslim Lam Yata Jasya Tidak Pernah Antog Antog Kalau habis makan Kenyang Antog Oh iya Lam Yata Jasya Tidak Pernah Sendawa Siap Rasulullah Kotu Sama Sekali Min Syab'in Karena Kenyang Tidak Pernah Rasulullah Sedang Kita Biasa Sedikit 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 Oh Makannya Banyak Sedikit Sedikit Walam Ya mudah Dan Tidak Pernah Memanjangkan Siapa Rasulullah Yadahu Akan Tangannya Rasulullah Yadahu Akan Tangannya Rasulullah Ilat Tomain Ke Arah Toma Ke Arah Mengharapkan Orang Lain Tidak Pernah Ilat Tomain Ke Arah Toma Mengharapkan Orang Lain Ini Rasulullah Semoga Menambah Rahmat Ta'dim Siapa Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alayhi Atas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Alayhi Dan Atas Keluarganya Rasul Washabihi Dan Sahabat Sahabatnya Rasul Wa Barokah Dan Semoga Menambah Keberkahan Siapa Allah Wa Syarrafah Dan Semoga Menambah Kemuliaan Siapa Allah Wa Karromah Dan Menambah Kemuliaan Siapa Allah Jadi 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 Sholah Barokah Syarrafah Karromah Itu Artinya Ziyadah Ada Menambah Jadi Nambah Karena Sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Memberi Rahmat Kepada Allah Kepada Rasulullah Nah Kita Yang kita Minta Adalah Tambahan Tambahan Sama Seperti Kalian Kalau Kalau Matur Kepada Kiai Itu Cara Ngomongnya Itu Jangan Kiai Tolong Doakan Saya Itu Keliru Kamu Kiai Bah Tolong Doakan Saya Begini Keliru Karena Kiai Sama Santrenya Pasti Mendoakan Pasti Sudah Mendoa Maka Yang pas Gimana Yang pas Adalah Kita Kalau Minta Doa Kepada Kiai Bahasanya Adalah Minta Ziyadah Doa Ya Mohon Ziyadah Doanya Untuk Saya Mohon Tambahan Doanya Untuk Saya Ini Namanya Bahas Yang Karena Kiai Dengan Santri Santrinya Dengan Murid Murid Selalu Mendoa Jadi Jangan Bahasnya Jangan Minta Doa Tapi Minta Tambahan Doa Baik Ya Sama Semoga Menambah Rahmat Ta'dim Siapa Allah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah memberi rahmat Dan ta'dim Kepada Rasulullah Nah yang kita minta adalah Tambahannya Untuk terus-terus Ditambah Ya Dan yang perlu kita ketahui Adalah bahwa Rasulullah itu Kalau ibarat Gentong itu Sudah penuh Ngapain Rasulullah Didoain Sama kita Gusti Rasul Sudah penuh Nah salah Taklir Jadi kita Minta Ziyadah Rahmat Ta'dim Kepada Allah Untuk Rasulullah Itu Agar supaya Tumpahan Rahmat Dan ta'dim Itu Nanti akan Menumpahi Kita Semua Jadi Secara Kelihatannya Kita Meminta Rahmat Ta'dim Untuk Rasulullah Pada hakikatnya Kita Minta Kelimpahan Apa namanya Rahmat Ta'dim Dari Allah Melalui Rasulullah Baik Ya Wallahu A'lam Bismillah Bismillah Irrohman Irrohim Allahumma Inna Nastaw Di Uta'na Wa 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 Pada To'na Gibi Robb Yassir 飛 Yassir Is Il meille selamat menikmati